selamat menikmati sejarah Sony Vegas kita harus tahu memperlakukan ketika editing video ada prinsip-prinsip yang harus difahami, yang pertama ketika kita menggunakan editing video ataupun audio editing apapun gunakan sebisa mungkin kita membuat folder project misal kita bikin folder, saya bikin tutorial Vegas, kemudian kita bikin folder untuk image sendiri video sendiri video image untuk foto-foto audio terus nanti render kenapa menggunakan ini? karena agar nanti kalau kemudian di suatu saat kita pindah kamera komputer atau laptop kita tinggal copy saja ini pindah ke hard disk eksternal kemudian kita load di komputer lain kalau sudah kita siapkan folder folder kerjanya ini kerjanya ini maka kemudian baru kita aktifkan Sony Vegas nya saya menggunakan Sony Vegas Pro 12 kita tunggu loading nah ini tampilan awal default Sony Vegas Pro 12 ada yang perlu diketahui secara dasar ini adalah untuk preview ketika kita kerja ini untuk apa namanya media untuk explore video MX generator selama itu nanti disini transisi kita bisa lihat disini misalkan ini transisi kita bisa lihat nah ini disini project media berarti kita mau load apa aja file yang akan kita gunakan di track kita kita taruh disini nah ketika kita bikin project baru ini sebenarnya ketika ini sudah untitled berarti dia belum ini ya kita bisa atur misalkan kita mau atur bisa dari new kita bikin project baru yes ini project nah ini kita perhatikan template nya template default nya template HD full HD ini template nya HD kita bisa adjust disini kalau kita pengen aspek rasio lain misalkan ini aspek rasio default nya 16 banding 9 kalau kita pengen aspek rasio lain misalkan kita menggunakan 4 banding 3 kita bisa cari yang lain 4 banding 3 ini 4 banding 3 4 banding 3 NTSC ini juga yang ini 4 banding 3 yang PAL juga ada PAL nya WD PAL ini 4 banding 3 kalau yang widescreen nya ini ini untuk kualitas DVD juga nah default nya ada disini ya disini jadi kita bisa custom kita bisa milih mana yang akan kita gunakan kita menggunakan default nya jadi aspek rasio 16 banding 9 kalau sudah jangan lupa kita larikan dulu kita save as walaupun belum ada kita save as dulu kita taruh dimana tadi di tutorial vegas kita taruh di luar aja belajar misalkan belajar vegas dasar oke saya save inilah tampilan pertama jadi video pertama adalah bagaimana membuat project project jadi pertama adalah kita bikin folder kemudian yang kedua kita buka aktifkan Sony vegas baru kemudian kita bikin sesuai dengan template yang kita mau baru kemudian kita save untuk aman baru kemudian kita mulai bekerja mungkin itu video yang pertama memperlakukan persiapan untuk kita editing video kita tunggu video yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati